Geram para petinggi tidak merespon kasus Jessica Wongso. Lita Gading mengatakan, saya akan ungkap fakta satu persatu. Sejak film Ice Cold dirilis, sepanjang yang saya bisa simak pemberitaan, subsystem peradilan pidana kita lainnya tidak ada yang dicara tentang kasus ini. Yang saya khawatirkan adalah, semangat besar dari Pak Bos, Tampak Oto, Hasibuan, dan kawan-kawan itu tadi, dan netizen Indonesia, itu ternyata tidak sungguh-sungguh dibaca dengan keseriusan yang sama oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di negara kita. Semestinya nih, paling tidak nih, Menko Polhukam bicara. Itu dulu. Sayangnya Pak Mahfud MD ini selektif pada kasus-kasus tertentu beliau bicara. Pada kasus-kasus yang lain, bicara. Pada kasus lain, diam. Ini kasus yang penting ini, yang sudah menampilkan wajah karut-marut penegakan hukum kita ke seluruh muka bumi, ini kan nampak lewat film Ice Cold. Semua orang bisa lihat. Pak Mahfud, yang notabene sekarang juga berstatus sebagai jawab pres, diam. Semestinya beliau dulu yang harus bicara. Saya bingung ya, kasus ini sudah diangkat, tapi orang-orang yang berkompeten, artinya kepolisian lah, kumham lah, atau apa itu, Pak Jokowi barangkali. Kok diam-diam aja ya? Apakah ini hanya karena mau pemilu? Makanya kasus Jessica ditutup. No. Kalian para netizen harus cerdas dan harus pintar. Jangan berhenti sampai di sini. Karena bagaimanapun juga keadilan harus ditegakkan. Demi kesehatan mental, saya akan terus bersuara untuk mengungkap kasus apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan menggiring fakta-fakta yang akan ada di kemudian hal ini nanti. Dan fakta ini nyata adanya. Yang jelas fakta itu akan diungkap satu persatu oleh saya. Ya, kalau ini nggak terungkap, saya kira ini akan kebahaya. Makanya DPRG sudah mulai bicara, kan? Nah, jalan-jalan terlalu mungkin Presiden sudah bicara. Yang saya hanya serat-herat sebanyak kok Pak Mahfud tidak pernah mau bicara sebagai menerima itu untuk HAM. Biasanya kan beliau kan selalu respon. Tapi untuk kasus ini, dia diam saja. Nah, itu saya rasa. Setelahnya saya sayangkan. Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan, dengan terungkapnya kasus ini nanti, kita akan mengetahui bahwa Jessica itu tidak bersalah. Sosok Lita Gading turut angkat bicara terkait kasus Jessica Wongso yang kini tengah kembali viral setelah ditemukan beberapa kejanggalan. Dr. Lita Gading merupakan seorang psikolog yang dulunya juga terlibat dalam kasus Jessica Wongso. Lantaran tergabung dalam tim seorang ahli, yakni Sarlito. Dalam kasus Jessica Wongso ini, Lita Gading berperan menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Pak Sarlito. Pada saat persidangan kasus Jessica Wongso pada 2016 silam, Lita Gading sempat alami kendala di pendidikan S2-nya. Lantaran memberikan keterangan tidak sesuai pesanan. Dalam artian, Lita Gading memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan tim penyidik dengan kesimpulan Jessica Wongso tidak bersalah. Lita Gading itu dari tim Pak Sarlito. Jadi, kalau ahli itu diminta keterangannya, ada pertanyaan dari penyidik. Tetapi pertanyaan itu, jawaban-jawabannya yang dibuat Lita Gading itu tidak disetujui Pak Sarlito. Mungkin nggak sepakat sama yang lain, saya tidak tahu. Kata Hidayat Bostak. Sampai dia dikat S2-nya karena tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi, kayaknya ini ada pesanan. Artinya, si Lita Gading membuat jawaban dari pertanyaan disampaikan. Ternyata, Lita Gading mengatakan Jessica tidak bersalah atau gimana. Mungkin kita gali ke Lita Gading. Lanjutnya. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok, Lita Gading mulai geram dengan para petinggi yang komenten belum juga merespon kasus Jessica Wongso. Para petinggi yang komenten yang dimaksud oleh Lita Gading tersebut adalah pihak kepolisian, Kamen Kufham hingga Presiden Republik Indonesia, yaitu Jokowi. Lita Gading mengajak para netizen yang berasal dari seluruh Indonesia untuk terus menyuarakan keadilan untuk Jessica Wongso. Para netizen harus cerdas dan harus pintar. Jangan berhenti sampai di sini. Karena bagaimanapun juga keadilan harus ditegakkan. Ungkap Lita Gading. Dalam video tersebut, Lita mengaku akan terus bersuara apa yang sebenarnya terjadi demi terjaganya kesehatan mental. Demi kesehatan mental, saya akan terus bersuara untuk mengungkap kasus apa yang sebenarnya terjadi. Tutur Lita Gading. Ia juga menyatakan akan terus ada di pihak Pak Otto Hasibuan yang saat ini tengah memperjuangkan kebebasan untuk Jessica Wongso. Lita mengaku dirinya adalah salah satu saksi hidup yang bisa dimintai keterangan. Namun ia enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli karena tidak mau terlibat terlalu jauh. Tak hanya itu, Lita juga berkomitmen akan membuka fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus Jessica Wongso satu persatu. Hingga kasus ini ditemui titik terang. Yang jelas fakta itu akan diungkap satu persatu oleh saya, Pungkas Lita Gading. Psikolog Lita Gading turut menanggapi kasus Jessica Wongso dan Myrna yang kembali disorot pasca film dokumenter berjudul Ice Cold ditayangkan di Netflix. Dikutip dari akun TikTok ad Lita Gading 5 pada Sabtu 7 Oktober 2023, Lita Gading memberikan pandangannya mengenai kasus tersebut. Menurutnya, banyak hal yang masih belum terungkap dari kasus kematian Myrna yang hingga kini masih terasa janggal. Tidak mau ikut terlalu dalam mencampuri masalah ini. Menurut Lita Gading, masyarakat tidak boleh menelan bulat-bulat isi dari film dokumenter tersebut. Dia mengingatkan netizen untuk melihat kasus ini dari kedua sisi. Film yang ada di Netflix, itu film dokumenter yang menurut saya itu memang cuplikan-cuplikan yang dari kejadian pada saat itu. Nah, kalian juga jangan ditelan bulat-bulat ya guys. Kalian kalau pinter pasti bisa menyimpulkan. Segala sesuatu itu dengan komprehensi gitu loh. Dan keseluruhan, jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Ujarnya. Dia juga menyendir soal penolakan Jessica Wongso terhadap kesempatan gerasi. Jessica Wongso diketahui masih kekeh mengaku benar walau pada akhirnya ia di penjara. Kuat pada pendiriannya, sikap Jessica Wongso turut dipuji oleh Lita Gading. Kan kalau memang dia tidak berbuat, kenapa dipenjarakan? Dan katanya, coba berusaha untuk gerasi, tetapi ternyata dia gak mau karena saya tidak mau kalau gerasi itu harus ada pernyataan. Bahwa dia bersalah gitu loh. Menyatakan kalau dia bersalah, menurut dia saya tidak bukan pelakunya. Ngapain saya harus ngaku gitu? Ya saya hargailah apa yang disampaikan oleh Jessica. Dia tidak mau gerasi karena dia merasa bahwa saya bukan pelakunya. Sosok Lita Gading turut angkat bicara terkait kasus Jessica Wongso yang kini tengah kembali viral setelah ditemukan beberapa kejanggalan. Dokter Lita Gading merupakan seorang psikolog yang dulunya juga terlibat dalam kasus Jessica Wongso. Lantaran tergabung dalam tim seorang ahli yakni Sarlito. Dalam kasus Jessica Wongso ini, Lita Gading berperan menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Pak Sarlito. Pada saat persidangan kasus Jessica Wongso pada 2016 silam, Lita Gading sempat alami kendala di pendidikan S2-nya. Lantaran memberikan keterangan tidak sesuai pesanan. Dalam artian, Lita Gading memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan tim penyidik dengan kesimpulan Jessica Wongso tidak bersalah. Lita Gading itu dari tim Pak Sarlito. Jadi, kalau ahli itu diminta keterangannya ada pertanyaan dari penyidik. Tetapi pertanyaan itu, jawaban-jawabannya yang dibuat Lita Gading itu tidak disetujui Pak Sarlito. Mungkin gak sepakat sama yang lain, saya tidak tahu. Kata Hidayan Bostam. Sampai dia, dikat S2-nya karena tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi, kayaknya ini ada pesanan. Artinya, Lita Gading membuat jawaban dari pertanyaan disampaikan. Ternyata Lita Gading mengatakan Jessica tidak bersalah atau gimana. Mungkin kita gali ke Lita Gading. Lanjutnya, dalam sebuah video yang beredar di TikTok, Lita Gading mulai geram dengan para petinggi yang kompeten belum juga merespon kasus Jessica Wongso. Para petinggi yang kompeten yang dimaksud oleh Lita Gading tersebut adalah pihak kepolisian, Kamen Kupham, hingga Presiden Republik Indonesia, yaitu Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.